Sekarang lagi musim miniatur, saya disuruh review speaker 6imbalap Ini PD, terus ini SPL 6MD38 Kita lihat masing-masing responnya bagaimana Sekarang saya mau SPL dulu, saya nyalain pengaritnya dulu Ini SPL, saya pahing gila dulu Ini SPL ya Saya nyalakan dulu O-Inverse Saya normalkan dulu Nah, pasennya sudah benar Ini tanpa box VR 5,31 Sampai kurang lebih 700 lah ya Tapi kalau saya mau ngurunin ya 800 lah Ini ya, saya save SPL 6MD38 SPLnya 85 dB Nah, sekarang PD 615 C002 Nah, ini PD ya Saya pahing gede dulu Nah, PD ini ya PD cut offnya lebih tinggi Bisa sampai 6 kg 6 kg turunnya kurang lebih sama Sekitar, kalau saya ngekat 800 lah ya Ya Ini PD SPLnya 87 Oke Ya, itulah speaker balap Beda 2 dB ya, lumayan ya Ya, itulah saya review speaker 6-in Jadi SPL harganya murah Ya kan ya PD harganya lebih mahal pasti Ya, kalau sanggupnya beli SPL Bedanya cuma 2 dB Lumayan Ya kan ya Lumayan, jadi Tidak terlalu ninggal jauh Ya, terus kemudian secara grafik Ya, lebih flat Tapi PD Cut offnya lebih tinggi Bisa-bisa lebih tinggi Jadi high-nya bisa lebih halus Kalau pakai 1-in Buat miniatur Atau buat line rate 3W Wah, mantep Bisa di-cut Kalau 6 kg Ya, 5 kg lah cutnya 4,5 kg lah 4,5 kg Wah, high-nya bisa halus Buanget Karena kebanyakan Horan yang ada di pasaran 4 kg-nya boosting Kalau sampai di-cut 5 kg Enak Boostingnya gak usah Gak usah Apa namanya Boostingnya langsung kita cut Jadi gak terlalu tinggi boostingnya Di karakteristik horn-horn Cina Itu tadi Ya Semoga Bisa dicoba Semoga bisa kasih masukan Bikin speaker balap Speaker miniatur Caranya begitu Oke, mantap Salam Stress Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa